Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, mengagetkan Yao. Dia menjerit pelan karena terkejut. Yao segera berbalik untuk melihat. Saat dia melihat orang di belakangnya, dia menghela nafas lega. Itu tidak lain adalah kakaknya, Chen. Saudara laki-laki, Yao menghela nafas ringan, menenangkan hatinya yang khawatir. Dia dengan lembut berkata, mengapa kamu ada di sini? Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya memutuskan untuk berjalan-jalan. Chen tersenyum dan berkata, ketika saya sampai di sini, saya melihat pintunya terbuka, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka kamu akan kembali. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik membaca di sini? Yao mendengarnya dan tanpa sadar berkata, saya di sini untuk mencari sesuatu. Oh, Chen terkejut. Dia bertanya dengan penuh minat, ada apa? Tepat ketika Yao hendak menjawab dan berkata, saya Yu Tiangou, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat, Luan pernah menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Chen. Meskipun Yao tidak tahu kenapa dia harus melakukan itu, karena Chen adalah saudara kandungnya dari ayah dan ibu yang sama, nalurinya membuatnya berhenti. Dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dalam hatinya, kedudukan Luan sama dengan orang tuanya. Jika dia harus memilih antara Luan dan Chen, dia pasti akan memilih untuk percaya pada suaminya. Faktanya, dia jarang melihat Chen sejak dia masih muda. Lagi pula, ketika dia baru lahir, Chen sudah tumbuh hingga dia bisa pergi menjalankan misi. Dia menghukum kejahatan di seluruh benua. Dia bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada di Sengoku. Meski keduanya bersaudara, namun tak banyak berinteraksi. Hubungan mereka bahkan lebih buruk daripada hubungan King. Tidak apa, Yao tersenyum tipis dan berkata, itu hanya hal kecil yang tidak penting. Aku hanya sedikit bosan, jadi aku datang untuk membaca. Mendengar jawaban Yao, Chen jelas terkejut. Dia memiliki banyak pengalaman, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya lebih banyak daripada saudara perempuannya. Bagaimana keraguan Yao bisa luput dari pandangannya? Namun, dia tidak menyangka kalau adiknya, yang dulunya begitu polos, ternyata tahu cara menyembunyikan sesuatu. Namun, dia tidak mengungkapkan ketidakpuasan atau kekhawatiran apapun. Dan, sebaliknya, dia tersenyum dan terus bertanya, apa itu? Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya dapat membantu Anda mencarinya. Melihat kakaknya, Yao bingung. Dalam hatinya, sudah sangat sulit untuk menolak kakaknya sekalipun. Jika dia menolaknya lagi, kesulitannya akan berlipat ganda. Dia buru-buru memikirkannya, dan kemudian, untuk pertama kalinya, dia berbohong di depan keluarganya. Aku ingin mencari informasi mengenai naga. Kata Yao, saya ingin mencoba dan menemukan kelemahan naga. Kelemahan naga Dendam antara naga dan Luan menjadi topik hangat. Tidak hanya sekte dan klan binatang eksotis yang mengetahuinya, bahkan klan Hachiko dan Sengoku pun mengetahuinya. Sangat normal bagi naga untuk berurusan dengan Luan karena kaisar tulang naga. Jawaban Yao masuk akal. Namun, Chen tahu kalau adiknya berbohong. Adik perempuannya masih belum berpengalaman, atau mungkin dia kurang berbohong. Dia bisa melihat kepanikan di mata dan ekspresi wanita itu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Jelas sekali dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Karena adiknya tidak mau membicarakannya, dia juga tidak akan memaksanya. Jadi berurusan dengan naga. Namun, naga memang perlu diberi pelajaran. Luan adalah menantu Sengoku-ku, namun mereka masih mengejarnya. Sepertinya hubungan antara Sengoku dan naga tidak bisa lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Kalau begitu, saudari, lanjutkan pencarianmu. Chen berkata dengan serius. Aku tidak begitu tertarik pada naga. Karena aku terjebak di sini, aku tidak bisa membantu meskipun aku mau. Jadi aku akan melanjutkan perjalananku. Baiklah, Yao menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku akan mencarinya sendiri. Chen mengangguk sedikit dan berjalan keluar dari pavilion kompendium. Yao menyuruh Chen pergi dengan matanya. Ketika Chen menghilang dari pandangannya, dia jelas menghela nafas lega. Dia buru-buru membuka buku di tangannya dan melanjutkan pencariannya. Namun, Chen tidak pergi. Kekuatannya berada di atas Yao, jadi wajar jika Yao tidak menyadari keberadaannya. Dia berdiri di luar pavilion kompendium dan memperhatikan setiap gerakan Yao melalui jendela yang sedikit terbuka. Dalam jarak sedekat itu, Chen dapat dengan mudah melihat buku yang sedang dibaca Yao, bahkan isi buku tersebut dengan jelas. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan adik perempuannya. Namun, alisnya dengan cepat berkerut karena dia menyadari bahwa adik perempuannya sedang membaca setiap buku. Selanjutnya, dia membacanya secara berurutan. Hal ini membuatnya mustahil untuk menganalisis informasi berharga apapun. Tidak ada gunanya mencari lebih jauh. Sebaliknya, dia akan menarik perhatian jika dia berdiri di luar pavilion kompendium terlalu lama. Oleh karena itu, dia pergi. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun darinya. Apa yang dicari Yao di pavilion kompendium adalah informasi paling berharga. Mustahil bagi Yao untuk mencari dirinya sendiri. Dia pasti sedang mencari Luan. Dengan kata lain, Luan kemungkinan besar sedang melakukan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Begitu besar sehingga dia perlu datang ke Sengoku untuk mencari informasi. Waktu berlalu dengan lambat. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Selama periode ini, King juga datang mengunjungi Yao. Lagi pula, agak aneh baginya mencari begitu lama. Namun, ketika King menyadari bahwa Yao tidak ingin memberitahunya apa yang dia cari, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Adik perempuannya bahkan sudah menikah lebih awal dari kedua kakak laki-lakinya. Wajar jika dia memiliki hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada keluarganya setelah menjadi seorang istri. King, sebaliknya, tidak keberatan. Dia hanya berpura-pura bertanya dengan santai tentang situasi terkini si cantik yang sebelum pergi. Segera, itu adalah dua jam terakhir dari empat hari. Yao kembali ke Ice Fire Union sekali sehari untuk berkomunikasi dengan suami dan keluarganya jika ada informasi baru. Karena keluarganya tidak menemukan apapun, Yao terus mencari. Sekarang, langit di luar sudah gelap gulita. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Di depan Yao ada deretan rak buku terakhir, dan buku di tangannya juga merupakan yang terakhir. Sekitar setengah jam kemudian, Yao mengangkat tangannya dan dengan lembut menutup buku di tangannya. Tidak ada apa-apa. Setelah mencari selama empat hari penuh, dia tidak menemukan apapun. Ada lebih dari seribu buku. Belum lagi kata, dataran api suci, bahkan tidak ada kata, api suci. Hal yang sama juga terjadi pada, Siayu Tiangou. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bahkan tidak ada petunjuk samar apapun tentang sekte tersebut. Itu sangat bersih sehingga mengejutkan. Jika tidak ada apapun di sini, Yao tidak tahu kemana mencarinya. Sosoknya berdiri tepat di depan rak buku. Dia berpakaian putih, dan tubuhnya memancarkan cahaya tujuh warna. Dia benar-benar tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Yao meletakkan kembali buku itu ke rak buku. Itu rapi seperti empat hari yang lalu. Namun, Yao tidak segera meninggalkan Semoku dan kembali ke rumah. Sebaliknya, dia keluar dari perpustakaan dan perlahan berjalan di Semoku. Dia bertanya-tanya apakah ada tempat lain yang bisa mencatat informasi selain perpustakaan. Dia merasa dengan yayasan Semoku, seharusnya dia tidak mengetahuinya. Kemungkinan besar dia melewatkan sesuatu, yang menyebabkan dia tidak menemukan petunjuk apapun. Di bawah sinar bulan, Yao terus berjalan. Meski kecepatannya sangat lambat, Semoku tidak sebesar itu. Berjalan di sepanjang jalan kecil, dia segera sampai di luar halaman. Yao tidak berhenti. Dia fokus pada pikirannya sendiri. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari halaman. Apa yang Anda pikirkan? Suaranya dalam dan kuat, membangunkan Yao dari lamunannya. Dia menoleh dan melihat ke kanan. Orang yang berbicara tidak lain adalah Seng. Itu adalah ayah Ki, Seng. Setelah Ki melakukan kesalahan saat itu, Seng tidak melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Ayahnya pernah berkata bahwa Seng adalah orang yang dapat dipercaya. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya. Oleh karena itu, Yao sangat menghormati Seng. Pengkhianatan Ki terhadap Semoku membuat Seng sangat sedih dan sedih. Dia juga sangat marah dan bahkan marah. Selama ribuan tahun, tidak ada Semoku yang meninggalkan Semoku tanpa izin, apalagi mengkhianati Semoku. Satu-satunya yang melakukannya adalah putranya. Itu adalah kesalahan sang ayah karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Master Semoku. Namun, Semoku sudah menjadi seperti sekarang ini. Meskipun Master Semoku menghukum Seng sesuai aturan, itu tidak berat. Keinginan terbesar Seng adalah menangkap putranya dengan tangannya sendiri dan mengakui kesalahannya di Semoku. Pada saat itu, tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Hal terpenting bagi masyarakat Semoku adalah tidak mengkhianati keyakinannya. Keyakinan mereka lebih penting daripada kehidupan siapapun. Namun Semoku dijaga oleh klan Hachiko. Seng tidak punya kesempatan untuk pergi. Paman Seng, Yao berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang anda pikirkan? Mengapa kamu begitu fokus? Seng bertanya dengan prihatin. Kali ini, Yao secara tidak sadar tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Orang tuanya mengatakan bahwa Seng adalah orang yang dapat dipercaya. Terlebih lagi, status Seng di Semoku adalah yang kedua setelah orang tuanya. Mungkin dia mengetahui lebih banyak informasi. Lagi pula, tidak semua informasi akan dicatat. Masih banyak informasi yang tersimpan di benak masyarakat. Yao berpikir cepat. Dia merasa suaminya hanya ingin dia mewaspadai Chen. Tidak perlu mencurigai semua orang di Semoku, terutama Seng, yang disetujui orang tuanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Yao memilih berbicara. Paman Seng, Yao bertanya dengan lembut, Tahukah kamu, apa itu Yutian Mou? 2753 Dalam tiga hari berikutnya, Persatuan Es dan Api, Persatuan Surgawi, dan Aliansi Sekte mengambil tindakan lagi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memeriksa inventaris mereka sendiri. Persatuan Es dan Api tidak memberitahu publik tentang Yutian Gou. Mereka hanya memberitahu masyarakat bahwa mereka sedang mencari biji jenis khusus. Meski begitu, banyak orang menduga itu mungkin ada hubungannya dengan Yutian Gou. Sekte tersebut membawa banyak biji, yang sangat murah hati dan tidak pelit. Namun, mereka tidak menggunakan satupun dari mereka. Karakteristik terbesar dari Yutian Gou adalah ia dapat melepaskan kekuatan yang melampaui guru surgawi tingkat 9 biasa. Itu juga bisa menyerap kekuatan dalam jumlah besar. Meskipun ada biji yang bisa melepaskan kekuatan, dibandingkan dengan kekuatan guru surgawi tingkat 9, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Luan juga bertanya kepada Pangeran Ki, tetapi Pangeran Ki belum pernah mendengar biji jenis ini. Menabrak tembok satu demi satu berarti harapan terakhir Luan menghilang sedikit demi sedikit. Dalam tiga hari ini, Luan telah berpindah-pindah di delapan benua kuno. Jika dia ingin menemukan biji, kemungkinan besar dia berada di darat. Jika berada di darat di bawah laut, dia tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Hasilnya jelas sekali, dia tidak menemukan apapun dalam tiga hari ini. Karena tidak punya pilihan, Luan hanya bisa membuat pilihan lain, yaitu melacak informasi tentang ketiga sekte tersebut. Hanya ada satu pilihan tersisa. Luan tidak punya pilihan lain. Mencari informasi tentang ketiga sekte tersebut bisa dikatakan sederhana, namun bisa juga dikatakan sangat sulit. Alasan sederhananya adalah adanya petunjuk. Wilayah naga diumumkan kepada dunia. Ketiga sekte pasti akan menghubungi naga. Mereka bisa menunggu di wilayah naga sampai orang-orang dari tiga sekte datang. Dengan cara ini, mereka bisa menangkap bayangan musuh. Demikian pula, kesulitannya terletak pada hal ini. Pergi ke wilayah naga untuk menunggu berarti mendekati kematian. Bahkan jika dia benar-benar bertemu orang-orang dari tiga sekte, kemungkinan besar dia akan bertemu dengan guru surgawi tingkat sembilan. Jika mereka pergi, Luan tidak akan bisa mengejarnya. Rencana ini sungguh aneh, Luan tidak akan melakukannya. Tidak peduli betapa beraninya Luan, dia tidak bisa pergi menemui naga. Jika tidak, auman naga Megalosaurus tingkat sembilan dapat menghancurkan ruang yang sangat luas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Saat Luan sedang bergerak, berburu binatang mistik, dia akan menginterogasi binatang mistik ini untuk melihat apakah mereka dapat memberinya keberadaan ketiga sekte tersebut. Ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami, tapi tidak ada cara lain. Tapi untungnya, binatang aneh yang dia bunuh hari ini memberinya beberapa informasi berguna. Itu adalah daftar binatang aneh yang dekat dengan naga baru-baru ini. Para naga telah bekerja sama dengan ketiga sekte, jadi mustahil bagi mereka untuk melakukan semuanya sendiri. Sekarang setelah para naga bersatu, mereka sekali lagi menjadi ras nomor satu. Meskipun mereka tidak lagi sekuat dulu, masih banyak ras kelas satu yang bersedia bersekutu dengan naga, belum lagi ras kelas dua yang sangat ingin bergabung dengan naga. Investigasi dan konfirmasi beberapa informasi secara alami akan diserahkan kepada ras-ras ini, jadi kemungkinan besar ras-ras ini berurusan dengan ketiga sekte tersebut. Akan lebih mudah untuk menyerang dari balapan ini. Binatang buas yang menakjubkan menghasilkan dua ras, yaitu ras bangau merah dan ras ular giyok biru langit. Ketika Luan mendengar tentang ular giyok biru langit, tubuhnya gemetar. Dia hampir lupa nama ini, tapi dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi. Di masa lalu, Luan pernah bertarung dengan ular giyok langit biru langit demi mahkota peri. Kekuatan tempur utamanya adalah Yuerong, yang telah memancing ular langit biru langit untuk bertarung sementara Luan mencari mahkota peri. Pada saat itu, Luan hampir mati, dan rasa ilahinya telah meninggalkan laut pengetahuannya. Jika Fuyu tidak datang tepat waktu, dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Karena kejadian itulah Fuyu dikurung di Awakening Pass untuk pertama kalinya selama sebulan penuh. Saat itu, Yuerong telah mengalahkan Raja Ular, namun dia tidak mampu membunuhnya, hanya melukainya dengan parah. Fakta bahwa ular giyok biru langit mampu bersembunyi di bawah tanah selama 5.000 tahun sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menggali di bawah tanah dan bertahan hidup di bawah tanah dibandingkan ras ular lainnya. Untuk sekte yang tersembunyi di bawah tanah, ular giyok langit biru adalah perlombaan pencarian yang sangat bagus. Para naga menyukai kemampuan ular giyok biru langit ini. Ular giyok langit biru langit hanya memiliki satu raja ular, dan sisanya berada di bawah langkah ke-9. Dibandingkan dengan naga, ular giyok langit biru langit tidak diragukan lagi merupakan target yang sangat bagus. Tidak hanya itu, binatang aneh ini bahkan memberi tahu luan di mana ular giyok biru langit tinggal. Ini karena sejak ular giyok biru langit dikaitkan dengan naga, ras kelas 2 yang awalnya menjadi sangat arogan, bahkan tidak menaruh perhatian pada ras kelas 1. Mereka tidak lagi khawatir wilayah sumber daya yang mereka tempati akan diketahui oleh ras lain, dan mereka bahkan berinisiatif untuk menyatakannya seperti naga. Mungkin karena trauma psikologis selama 5.000 tahun bersembunyi di bawah tanah, tapi bahkan sikap raja ular pun telah banyak berubah. Dari penyembunyian yang ekstrim hingga publisitas yang ekstrim, perubahannya terlihat jelas. Ini adalah hal yang baik untuk luan. Dia tidak keberatan menghancurkan ular giyok langit biru sepenuhnya. Tempat yang ditempati oleh ular langit biru langit terletak di perbatasan selatan Kekaisaran Awan Selatan, yang dulunya merupakan salah satu dari empat kerajaan besar. Ada pegunungan yang sangat indah di sana, yang disebut Pegunungan Valetis, yang dulunya merupakan wilayah sumber daya Sekte Black Reference. Lokasi perlombaan Bangau Merah juga mudah diketahui. Dia bahkan memperoleh informasi dari Sek Lions. Perlombaan Bangau Merah berada di bekas wilayah sumber daya Sekte Bangau Abadi, yang disebut Danau Bangau Abadi. Lokasi kedua balapan telah dikonfirmasi, tetapi luan tidak membiarkan Sekte tersebut mengambil tindakan. Setelah aliansi Sekte mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi pertempuran skala besar, yang pasti akan membuat musuh waspada. Begitu Sekte Surga tersembunyi menerima berita itu, mereka akan segera melarikan diri. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit untuk mengambil tindakan di masa depan, jadi luan memutuskan untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kekaisaran Awan Selatan, Perbatasan Selatan. Suara mendesing. Sesosok terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu adalah luan. Dia sangat berani. Tidak banyak awan di langit, hanya lapisan tipis, namun dia tetap memilih untuk bergerak maju di bawah naungan awan. Alasan kenapa dia berani melakukannya sangat sederhana. Di dalam empat kerajaan besar, tidak banyak ras binatang mistis yang kuat. Bahkan ras kelas satu pun tidak termasuk dalam empat kerajaan besar. Ada dua alasan. Pertama, empat kerajaan besar tidak memiliki wilayah sumber daya apapun. Meskipun itu adalah tempat yang dirindukan manusia biasa, binatang mistis tidak memiliki perasaan seperti itu, mereka tetap memprioritaskan sumber daya. Kedua, karena pegunungan khusus di pusat empat kerajaan besar, lebih dari beberapa ras kelas satu telah mati di pegunungan itu. Pegunungan itu tidak ada yang selamat, namanya sudah menyebar di antara binatang mistis. Banyak makhluk mistis yang menebak bahwa itu adalah tempat pensiunnya klan Hachiko, jadi siapa yang berani mendekatinya. Karena itu, Luan berani terbang di awan. Tentu saja, dia tidak maju dengan meriah. Sebaliknya, dia menyembunyikan kehadirannya sebanyak mungkin agar tidak terdeteksi oleh monster mistis peringkat sembilan. Kota, desa, dan dataran melintas di bawah. Empat kerajaan besar yang awalnya berkembang sekarang berada dalam reruntuhan atau ditempati oleh binatang mistis. Setelah terbang sejauh ini, Luan tidak merasakan satu pun manusia. Hal ini membuat Luan merasa sangat sedih. Sekitar satu jam kemudian, barisan pegunungan muncul di depan mata Luan. Seperti yang dijelaskan oleh Sekte Suancong, warna pegunungan ini berbeda dari yang lain. Warnanya ungu kebiruan karena pegunungan ini memiliki tanaman khusus yang disebut pohon perdamaian valet. Daun pohon ini mempunyai efek kebangkitan yang sangat baik. Dapat menenangkan hati yang gelisah dan sangat bermanfaat bagi lautan ilmu dan rasa spiritual. Itu adalah bahan yang bagus untuk memurnikan pil. Ular Yusurgawi memilih untuk tinggal di pegunungan ini karena mereka ingin pohon perdamaian valet menghibur hati mereka. Dari kejauhan terlihat jelas bahwa pegunungan ini tidak rusak sama sekali. Ini berarti ular Yusurgawi telah melindungi tempat ini dengan sangat baik. Saat dia masih agak jauh dari pegunungan, Luan, yang sedang terbang di awan, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Dunia menjadi sunyi. Awan perlahan bergerak di langit. Di ruang kedua, Luan bergerak dengan kecepatan penuh menuju pegunungan ini. Melalui persepsi spasialnya, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan segala sesuatu di dunia luar. Bahkan di ruang kedua, kecepatan gerakan Luan melampaui kecepatan guru surgawi peringkat 7. Dengan sangat cepat, dia bergegas ke pegunungan tanpa ada yang menyadarinya atau binatang mistis. 2754 Ular Celestial Yus benar-benar hidup di lembah pegunungan Valet Pis. Jika gunung tersebut dilubangi, kemungkinan besar akan mempengaruhi lingkungan hidup pohon perdamaian Valet. Ular Yusurgawi tidak akan melakukan hal yang tidak berkelanjutan seperti itu. Mereka bahkan mengatur untuk tinggal lebih dari 3.000 meter di bawah tanah. Karena sudah hidup di bawah tanah selama 5.000 tahun, mereka sudah terbiasa hidup di bawah tanah. Bahkan tubuh mereka telah berubah dan beradaptasi dengan kehidupan di bawah tanah. Tentu saja perubahan tersebut hanya untuk keturunannya saja. Bagi ular Yusurgawi yang kuat dan berumur panjang, pengaruhnya tidak banyak. Luan sangat cepat. Mengingat rata-rata ketinggian pegunungan tidak melebihi 6.000 meter, sangat mudah baginya untuk mencapai kedalaman 3.000 meter. Benar saja, ruang kosong segera muncul dalam persepsi spasial Luan. Ruangan ini sangat tinggi, tingginya hampir 3.000 meter. Bagaimanapun, binatang mistik sangat besar. Bahkan perlombaan ular membutuhkan ruang yang cukup tinggi untuk bergerak. Segera, banyak ular Yusurgawi memasuki persepsi Luan. Ular-ular ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi bahkan yang terbesar pun hanya memiliki panjang 6.000 meter dan memiliki kekuatan tingkat ke-8 tahap akhir. Ular yang bergerak di bawah tanah ini mengeluarkan perasaan yang sangat menjijikan bahkan ketika seseorang menggunakan persepsi spasial, tapi Luan tidak merasakan apapun. Sebaliknya, dia dengan tenang menganalisis situasinya. Ia menemukan bahwa struktur ruang bawah tanah ini tidak terlalu istimewa. Itu hanya sedikit lebih padat dari batu biasa. Artinya, tempat ini tidak terlalu sulit. Itu juga berarti bahwa bahkan ular Yusurgawi harus berhati-hati saat bergerak ke sini. Jika tidak, mereka mungkin akan menghancurkan pegunungan Valet Pis yang mereka cintai. Luan menempel di dekat lapisan atas ruang bawah tanah ini. Kenyataan membuktikan bahwa ada lebih banyak ular Yusurgawi daripada yang dia bayangkan. Ketika Yuerong telah membunuh semua ular Yusurgawi di pegunungan yang luas, Luan percaya bahwa jumlah ular Yusurgawi telah sangat berkurang. Namun kini, tampaknya bukan itu masalahnya. Masih banyak ular Yusurgawi. Apakah karena mereka hanya membunuh sebagian kecil dari mereka, atau karena ular Yusurgawi memiliki kemampuan reproduksi yang begitu kuat? Kenyataannya, ruang bawah tanah ini bahkan lebih besar dari pegunungan. Ular Celestial Yu yang bisa hidup di bawah pegunungan memiliki status yang relatif tinggi. Sekarang sudah jam 10 sore. Ular Celestial Yu tidak suka terkena sinar matahari terlalu lama. Jadi, saat malam tiba, kebanyakan dari mereka akan meninggalkan ruang bawah tanah ini dan berpindah-pindah di dataran sekitar pegunungan. Ukuran pegunungan ini tidak cocok bagi mereka untuk bergerak dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, jika mereka ingin mencium aroma pohon perdamaian valet, mereka harus mengelilingi pegunungan dengan wujud aslinya atau bertransformasi menjadi wujud manusia untuk memasuki pegunungan. Segera, Luan tiba di tengah ruang bawah tanah, yang berada tepat di bawah pusat pegunungan Sining. Begitu dia mendekat, Luan, yang berada di ruang kedua, gemetar dan berhenti. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa tepat di depan persepsinya, ada seekor ular yang tubuhnya jelas sangat berbeda dari binatang aneh lainnya. Raja Ular Empyrean Yu Luan sedikit mengernyit. Dia sekarang berada kurang dari 3.000 kaki dari Raja Ular. Jika Raja Ular menemukannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, dia tidak gugup. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia terus maju di ruang kedua hingga dia berada tepat di atas tubuh Raja Ular Empyrean Yu. Alasan Luan melakukan ini sangat sederhana. Dia ingin menggunakan persepsinya untuk menyelimuti seluruh tubuh Raja Ular. Ketika persepsi tata ruang Luan sepenuhnya menutupi Raja Ular melingkar, mau tak mau dia merasa terkejut. Cedera Raja Ular jauh lebih serius dari yang dibayangkan Luan. Raja Ular mengalami luka mengejutkan di bagian tengah dan ekor tubuhnya. Setiap luka memiliki kedalaman lebih dari 700 kaki. Seolah-olah sebagian besar tubuhnya telah terpotong. Ini adalah luka tertutup sepenuhnya yang tidak dapat disembuhkan lagi. Tidak hanya itu, banyak juga luka di organ dalam Raja Ular. Luka-luka ini bahkan membuat Luan berpikir bahwa merupakan keajaiban bahwa Raja Ular masih hidup. Ini cukup untuk menunjukkan betapa parahnya Yu Erong telah melukai Raja Ular Empyrean Yu. Luan berdiri di ruang sekunder dan berpikir keras. Faktanya, sebuah pemikiran sudah muncul di benaknya. Itu adalah, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Ular Empyrean Yu sekarang. Itu benar, dia lebih dari 90% percaya diri. Alasannya sangat sederhana. Raja Ular sama sekali tidak bisa merasakannya di ruang sekunder. Terlebih lagi, Raja Ular sedang terbaring di tanah, beristirahat, tidak bergerak. Dia bisa pindah ke kepala Raja Ular Empyrean Yu di ruang sekunder. Selama dia tiba-tiba menyalakan api di kepala Raja Ular atau bahkan menggunakan Breaking Down, api yang menyala di kepala tidak akan padam. Raja Ular pasti akan mati. Namun, risikonya adalah jika dia tidak bisa langsung menghancurkan laut spiritual Raja Ular dan membuat Raja Ular bereaksi bahkan untuk sesaat. Bahkan jika Raja Ular pada akhirnya mati, kemungkinan besar akan meletus dengan ledakan dahsyat. Kekuatan yang kuat sebelum mati. Luan tidak mungkin menahan kekuatan binatang mistis peringkat 9. Bahkan jika dia berada di kepala Raja Ular dan kekuatan itu kemungkinan besar tidak akan mempengaruhinya, dia tetap tidak berani mengambil risiko ini. Dia tidak harus membunuh Raja Ular Empyrean Yu. Ini tidak akan bermanfaat untuk operasi ini. Luan mengalihkan perhatiannya ke Ular Raksasa di sekitar Raja Ular. Ular Raksasa ini sangat besar dan kekuatan mereka berada di puncak peringkat 8. Mampu mengepung Raja Ular sudah cukup untuk menunjukkan status tinggi mereka. Tidak mungkin Raja Ular muncul setiap kali mereka bekerja sama dengan sekte tersebut. Oleh karena itu, Ular Raksasa ini lebih mungkin berhubungan dengan sekte tersebut untuk waktu yang lama. Luan diam-diam menunggu di ruang kedua. Mempertahankan ruang tidak menghabiskan banyak energinya. Dari sore hingga malam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Benar saja, Empyrean Yu Snakes mulai bergerak. Mereka melewati jalan bawah tanah menuju permukaan. Bahkan Raja Ular Empyrean Yu melakukan hal yang sama. Seperti yang Luan pikirkan, untuk menghindari kerusakan pada pegunungan, gerakan Raja Ular sangat ringan dan lambat. Auranya tertahan, sehingga tidak menyebabkan fluktuasi spasial. Luan sangat aman di ruang sekunder. Dia tidak mengikuti gerakan Raja Ular. Sebaliknya, dia mengikuti Ular Raksasa itu. Raja Ular dan Ular Raksasa langsung melewati jalan tengah menuju permukaan. Lorong ini sangat sempit, lebarnya kurang dari 15 meter. Dengan kata lain, mereka harus berubah menjadi bentuk manusia untuk bisa melewatinya. Setelah Raja Ular dan Ular Raksasa bertransformasi, mereka datang ke pegunungan dan menikmati pengaruh keharuman pohon perdamaian ungu. Luan juga telah tiba di pegunungan dan diam-diam mengamati perubahannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Penantiannya sangat membosankan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penantian Luan efektif. Setelah sekitar 3 jam, ketika bulan terang sudah berada di atas kepalanya, tubuh Luan tiba-tiba bergetar dan matanya fokus. Sesosok dengan cepat turun dari langit dan dengan cepat berdiri di depan Raja Ular dan Ular Raksasa. Itu adalah manusia. Ada banyak perbedaan pada organ dalam manusia yang ditransformasikan dari binatang eksotik dan manusia sungguhan. Ini benar-benar manusia sungguhan. Namun, meskipun Luan dapat menganalisis penampilan orang ini, dia sepertinya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kedua belah pihak jelas sedang membicarakan sesuatu, tetapi Luan tidak dapat mendengar apapun di ruang sekunder. Hal ini dapat dianggap sebagai kelemahan metode kepanduan semacam ini. Kedua belah pihak berbicara dengan sangat cepat dan tidak butuh waktu lama bagi orang tersebut untuk pergi. Ular Empyrean Yu bukanlah target Luan. Luan segera melakukan yang terbaik untuk mengejar sosok terbang ini. Namun, kekuatan orang ini berada di sekitar peringkat ke-8. Bahkan jika dia tidak sengaja menggunakan kecepatannya, Luan tidak bisa mengejarnya. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa mengejarnya, Luan bukannya tanpa hasil. Alasannya sangat sederhana, susunan teleportasi orang ini tidak jauh dari pegunungan Falepis. Luan bergegas ke arah orang ini terbang. Tidak lama setelah meninggalkan barisan pegunungan, dia merasakan susunan teleportasi. Dan dari fluktuasi spasial susunan teleportasi ini, jelas sudah lama tidak digunakan. Ini adalah tempatnya. Mata Luan dalam. Susunan teleportasi ini kemungkinan besar mengarah ke tempat persembunyian sekte tertentu. Namun, dia tidak dapat mengaktifkannya saat ini. Lagipula, ada banyak ular Empyrean Yu di dataran di bawah. Raja ular di tengah pegunungan juga sangat dekat. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu sampai fajar. 2755 Cahaya bulan berangsur-angsur menghilang, dan keesokan harinya berangsur-angsur terbit. Saat fajar tiba, ular Yu langit biru kembali ke tanah. Ketika langit benar-benar cerah, ular Yu langit biru telah benar-benar menghilang dari tanah. Berkeliaran di siang hari dan keluar di malam hari, binatang aneh umumnya menghargai istirahat. Sekarang adalah waktunya bagi ular Azure Yu surgawi untuk beristirahat. Setelah memastikan bahwa ular Yu biru langit surgawi tidak akan muncul, sesosok tubuh muncul dari udara tipis sekitar 70 ribu kaki di langit, tiba-tiba muncul di bawah sinar matahari. Meskipun tidak ada seekor ular pun di bawah tanah, Luan masih sangat berhati-hati. Tidak hanya nyawanya akan dalam bahaya jika operasinya terungkap, bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, begitu musuh mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuka formasi teleportasi orang lain, penyembunyian musuh akan meningkat pesat. Pada saat itu, operasi apapun akan menjadi lebih merepotkan. Untungnya, semuanya berjalan sesuai rencana Luan. Raja Ular Azure Yu surgawi di pegunungan berada sangat jauh dari sini. Dengan tanah yang menghalanginya, mustahil dia bisa merasakan tempat ini. Sebagian besar orang di bawah Luan tidak terlalu kuat, dan dengan tanah dan tinggi, serta kekuatan Luan sendiri, bahkan jika dia melepaskan sedikit kekuatan, itu tidak akan menarik perhatian Celestial Azure Yusnake. Dengan demikian, Ular Yu biru langit surgawi belum menemukan keberadaannya. Manusia di sini jauh lebih lemah daripada Luan, jadi Luan dengan cepat mengungkapkan formasi teleportasi di ruang ini dan melepaskan jejak kekuatan spasial ke dalamnya untuk memastikan lokasi pihak lain. Segera, Luan secara kasar mengkonfirmasi lokasinya. Yang mengejutkan Luan adalah lokasi portal teleportasi yang membawanya tidak jauh dari wilayah yang ditempati oleh klan naga. Tampaknya demi keamanan, sekte ini menempatkan tempat persembunyiannya di sebelah naga. Dengan cara ini, meskipun lokasinya telah dikonfirmasi, akan sulit untuk menyerang secara langsung. Jika tidak, para naga akan segera tiba. Luan dengan cepat menutup formasi teleportasi dan membiarkan dirinya memasuki ruang lapisan kedua lagi, dengan cepat meninggalkan area ini. Saat dia bergerak maju, dia memikirkannya. Faktanya, dia bahkan tidak perlu bertanya pada Liu Yi. Bahkan dia dapat memahami bahwa apakah itu Liu Yi atau aliansi sekte, tidak ada yang setuju dengan operasi ini. Menyerang di dekat naga sama saja dengan bunuh diri. Jika satu sekte bisa bertahan di dekat naga, kemungkinan besar dua sekte lainnya bisa melakukan hal yang sama. Itu rumit. Setelah terbang cukup jauh, Luan meninggalkan ruang penciptaan dan dengan cepat membentuk formasi teleportasi untuk meninggalkan area ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Persatuan es dan api, delapan benua kuno Setelah Luan kembali ke rumah, dia memberitahu ketiga istrinya, Yao, Liu Yi, dan Yang Meiren tentang operasi tersebut. Ketika ketiga istri mendengar hal itu, mereka terkejut. Mereka tidak terkejut bahwa Luan telah memperoleh informasi ini, tetapi bahwa Luan sebenarnya seorang diri memasuki sarang ular azure langit Yu. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terpikirkan. Kemampuan spasialnya tidak maha kuasa, terutama untuk Luan saat ini. Itu hanya bisa dianggap sebagai alat penyembunyian, dan pengaruhnya dalam pertarungan sebenarnya sangat terbatas. Namun, Luan sudah bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Tidak peduli apa yang ketiga wanita itu katakan, itu tidak ada gunanya. Informasi ini memang sangat berharga bagi aliansi sekte. Paling tidak, hal ini akan memungkinkan aliansi sekte untuk tidak menyianyiakan upaya mereka dan fokus pada pertahanan diri. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Kecuali suami menjadi guru surgawi tingkat sembilan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Liu Yi hanya bisa berkata, setelah suami menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Anda dapat mengalahkan mereka satu persatu tanpa ada yang menyadarinya, membentuk situasi di mana Anda kalah jumlah. Namun melihat situasi saat ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Saat dia mengatakan ini, Liu Yi masih merasa tidak nyaman dan berkata, Suamiku, kamu tidak boleh gegabuh menyerang binatang aneh itu. Risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Sekarang kita berada di jalan buntu mencari Yutiyamu, saya tidak bisa pergi ke dunia bawah tanah. Jika saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak akan melakukan apapun. Hati ketiga wanita itu menegang saat mendengar ini. Meskipun suara Luan sangat lembut, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membujuknya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan diriku mati. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan serius, Kita tidak bisa mendekati naga dan menyerang ketiga sekte, tapi kita mungkin bisa memancing mereka keluar. Aku akan memikirkan sesuatu. Tunggu kabarku di rumah. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Luan mengaktifkan arai teleportasi Dharma dan pergi. Melihat cahaya penutupan arai teleportasi Dharma, hati ketiga wanita itu terasa berat. Yang lain sangat ingin tinggal di bawah tanah dan tidak ingin keluar untuk menjalankan misi. Hanya Luan yang terus kehabisan tenaga. Mereka tidak bisa menghentikannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hari itu, Luan kembali ke pinggiran pegunungan Purple Peace. Di laut spiritual Luan, sebuah rencana segera terbentuk. Rencana ini sangat sederhana, tetapi menurut Luan, juga sangat langsung dan efektif. Ketika langit kembali gelap, ular yu biru langit keluar lagi. Ada banyak ular yu biru langit, dan jangkauan aktivitas mereka di malam hari sangat luas. Beberapa ular yu biru langit surgawi, atau yang lincah dan aktif, akan terus bergerak menuju pinggiran dataran untuk melampiaskan energinya. Tidak mudah bagi mereka untuk bergerak di tanah, jadi mereka ingin berlari sepuasnya. Hal ini menimbulkan masalah. Ular Azureyu surgawi terluar sudah sangat jauh dari pegunungan perdamaian ungu. Raja ular tidak menentukan rentang tertentu. Dia hanya mengatakan bahwa mereka harus kembali sebelum fajar, dan jangkau waktu beberapa jam ini cukup bagi mereka untuk berlari sangat jauh. Dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Luan untuk mengambil tindakan. Luan tidak bisa menyerang raja ular, tapi selain raja ular, tidak ada ular yu biru langit lainnya yang bisa menandinginya, dan ini bukanlah celah yang bisa diisi dengan angka. Mereka berada cukup jauh dari pegunungan perdamaian ungu sehingga bahkan jika pertempuran sengit terjadi, raja ular pangkat sembilan tidak akan bisa mendeteksi mereka. Sebanyak 12 ular bergerak dengan kecepatan penuh melintasi dataran. 11 dari mereka berada di peringkat 7, dan hanya satu yang berada di peringkat 8, dan hanya berada di tahap pertengahan peringkat 8. 11 ular raksasa peringkat 7 tampak sedang berlomba, bahkan saling bertikai seolah sedang bersenang-senang. Ular raksasa peringkat 8 mengikuti di belakang seperti orang dewasa yang sedang menonton anak-anak bermain. Kecepatan ini paling-paling hanya berjalan kaki. Sayangnya, tidak ada satupun ular yang bisa merasakan adanya bahaya. Gemuruh. Kemajuan pesat ke-12 ular itu menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Bahkan dibandingkan dengan ular azureyu surgawi peringkat 7, manusia biasa akan tampak sangat kecil. Tingginya bahkan tidak setinggi beberapa bebatuan di dataran, sehingga sulit menarik perhatian. Jadi, ketika sebuah sosok berada kurang dari 10 ribu meter dari ular yu biru langit, ular raksasa peringkat 7 ini masih tidak merasakan keberadaan luan. Kecerobohan, ditambah dengan perbedaan ukuran. Itu adalah ular raksasa tingkat 8 yang menemukan luan, tetapi pada saat ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Saat ini, ular raksasa di depan berjarak kurang dari 10 ribu meter. Mendesis. Ular raksasa peringkat 8 segera mengeluarkan pekikan yang memekatkan telinga. Ceritan ini sangat keras, bahkan melebihi pendengaran normal manusia. Bahkan ular yu biru langit dari spesies yang sama akan merasakan sakit di telinganya. Biasanya, ular yu biru langit surgawi tidak akan mengeluarkan suara seperti itu saat berkomunikasi. Justru karena itulah suara ekstrim tersebut mewakili sinyal dalam bahasa ular. Bahaya mematikan. 11 ular raksasa peringkat 7 segera menghentikan diri mereka sendiri, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan luan. Pada saat jeritan itu terdengar, luan mulai bergerak. Dia mengangkat lengan kanannya, telapak tangan kanannya mengarah ke tubuh raksasa binatang aneh itu. Dalam sekejap, cahaya dingin muncul. Jangkauan cahaya dingin yang sangat besar itu jauh melampaui tubuhnya, bahkan melebihi tubuh 11 ular raksasa peringkat 7. Kemarahan lautan. Weng! Kemanapun cahaya dingin lewat, itu langsung berubah menjadi es, menelan 11 binatang aneh peringkat 7. 11 binatang aneh peringkat 7 yang menyerang ke depan bahkan tidak bisa mendorong lapisan es besar ke depan sejauh 10 meter. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Es tersebut menempel di dekat tubuh 11 ular raksasa. Udara dingin langsung menembus pertahanan mereka dan menyapu seluruh tubuh mereka. Darah, organ, dan bahkan kepala mereka membeku karena udara dingin. Hampir dalam sekejap, tubuh mereka membeku sepenuhnya, berubah menjadi patung es padat. Setelah guru surgawi tingkat 6, serangan pada tingkat yang berbeda sangatlah fatal, belum lagi seseorang seperti Luan yang memiliki garis keturunan yang kuat. Empirean Yusnake pangkat 8 di belakangnya bahkan tidak punya waktu untuk berhenti. Itu menghantam langsung ke lapisan es yang sangat besar. Terlepas dari ukuran dan kekuatannya, ia tidak mampu menembus lapisan es, dan bahkan tidak meninggalkan satu retakan pun. Sebaliknya, udara dingin yang luar biasa menyebabkannya merasakan sakit yang menusuk tulang, dan di bawah tarikan es yang kuat, daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Luan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup-hidup. 5.000 tahun yang lalu, Empirean Yusnake menyerang para elf, hampir menyebabkan mereka musnah. Para elf adalah salah satu ras manusia, jadi apapun yang dilakukan Luan sekarang, itu tidak akan berlebihan. Ular Empirean Yusnake tahu bahwa ia sama sekali bukan tandingan manusia ini. Ia segera berbalik dan melarikan diri, menyeret tubuhnya yang terluka saat ia melarikan diri. Tapi, itu terlalu lemah, tidaklah cukup untuk lepas dari tangan Luan. Astaga! Es sepanjang 2.000 meter meletus. Kekuatan mentah Luan melampaui puncak peringkat 8 biasa, sementara lawannya hanya berada di peringkat 8 tengah. Ia bahkan tidak bisa melihat atau menghindari kekuatan ini. Es itu tanpa kesalahan, menembus langsung kepala Empirean Yusnake dan mengubur setengahnya ke dalam tanah. Ledakan! Ular Yu Empire pangkat 8 mati di tempat 2756. Setelah membunuh mereka, Luan tidak tinggal lama sebelum pergi. Sekitar 2 jam kemudian, lapisan es ditemukan. 11 ular Chang Yu Surgawi peringkat ke-7 telah mati, dan 1 ular Chang Yu Surgawi peringkat ke-8 telah mati. Ini bukanlah masalah sepele bagi ular Chang Yu Surgawi yang terluka parah. Sebaliknya, ini adalah masalah yang sangat serius. Ketika Raja Ular Chang Yu Surgawi menerima berita ini, ia sangat marah. Ia tidak menyangka bahwa musuh akan berani membunuh tepat di depan hidungnya. Ini hanya meremehkannya. Saat itu masih malam, dan belum subuh. Raja Ular Chang Yu Surgawi memimpin banyak bawahannya ke tempat kejadian. Pada saat ini, ada banyak ular Chang Yu Surgawi dengan berbagai ukuran yang mengelilingi lapisan es, dan rekan peringkat ke-8 mereka yang telah ditembaki oleh paku es. Ketika Raja Ular tiba, semua ular raksasa memberi jalan untuknya. Ketika Raja Ular tiba di samping lapisan es dan mayat, tubuhnya bergetar, dan matanya berubah dari kemarahan menjadi keterkejutan dan keseriusan yang luar biasa. Benar sekali, Raja Ular benar-benar tercengang. Aura dingin melonjak keluar, dan tidak ada satupun ular raksasa yang berani mendekat. Hanya Raja Ular yang merasakan Aura dingin memasuki tubuhnya. Yang mengejutkan bukanlah kematian anggota klannya, tapi... kata-kata yang terukir di lapisan es. Lapisan es yang menyegel 11 ular raksasa membentuk barisan horizontal panjang, tingginya hampir 3.000 kaki, dengan 11 kata besar terukir di atasnya. Mereka yang bekerja dengan pengkhianat manusia akan dibunuh tanpa ampun. 11 kata besar semuanya dalam bahasa manusia, dan beserta isinya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh manusia, dan manusialah yang telah membunuh mereka. Selain es yang sangat istimewa ini, kemungkinan besar ini adalah target yang dicari para naga siang dan malam. Luwan Raja Ular terkejut. Ia memerintahkan anggota klannya untuk tidak menyentuh tempat kejadian dan segera pergi. Segera, susunan teleportasi besar terbuka, dan Raja Ular kembali, tetapi dia tidak sendirian. Di belakangnya ada sosok yang sangat besar. Itu adalah naga. Megalosaurus peringkat 9. Ini adalah Megalosaurus peringkat 9 yang mencabik-cabik naga langit. Saat tubuhnya yang menakutkan muncul, itu memberikan tekanan besar kepada semua ular Chang Yu Surgawi, dan bahkan membuat mereka ingin menyerah. Dibandingkan dengan tubuh besar dan keras Megalosaurus peringkat ke-9 ini, bahkan tubuh Raja Ular Chang Yu Surgawi tampak sangat lemah. Bahkan dengan mata telanjang, mudah untuk mengatakan bahwa dia bukan tandingan Megalosaurus ini. Keempat cakar Megalosaurus tertancap di tanah, kumis naganya berkibar, dan mata naganya yang besar melihat kata-kata yang tertinggal. Benar saja, itu persis seperti yang dikatakan Raja Ular. Ini merupakan ancaman bagi seluruh klan-anggota klan. Yang disebut pengkhianat manusia, apakah itu klan naga atau klan ular, sangat jelas tentang siapa orang itu. Of clansmen's 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 clansmen, dan klan lainnya, termasuk klan-klan naga. Tidak punya, klan tidak punya klan-anggota klan bekerja sama dengan klan-klan-klan. Klan, tot, es, klan, 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 es. Dengan cara ini, ketika ketiga sekte ditinggalkan oleh manusia dan binatang, sekte manusia tidak perlu terlalu khawatir untuk mengepum dan memusnahkan ketiga sekte tersebut. Tetapi, mata Megalosaurus peringkat 9 dipenuhi dengan kekejaman. Hanya dengan membunuh beberapa ular lemah, mereka mengancam para naga. Itu terlalu menggelikan, dan pemikiran mereka terlalu naif. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Raja Ular Chang Yu Surgawi memandang Megalosaurus dan bertanya. Megalosaurus peringkat ke-9 memandang Raja Ular. Kekuatan, klan ular hanyalah klan kelas 2. Biasanya, para naga tidak akan mempedulikan mereka. Tapi sekarang, para naga meminta kerja sama untuk menemukan Luan. Bunyinya, jangan khawatir, kami para naga selalu bergerak. Beritahu anggota klanmu untuk lebih berhati-hati beberapa hari ini. Cobalah lebih kompak, atau ubah alamatnya. Raja Ular juga harus lebih berhati-hati. Jika Luan datang lagi, tangkap dia. Saat itu terjadi, kami para naga akan berhutang banyak pada Raja Ular. Dengan itu, Megalosaurus peringkat ke-9 melihat ke mayat yang membeku dan berkata, Kami para naga memiliki banyak harta. Kami akan mengirimkan beberapa kepada Raja Ular sebagai tanda simpati. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Raja Ular menganggukkan tubuhnya yang besar ketika mendengar ini. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Pada akhirnya, Luan yang harus disalahkan atas masalah ini dan bukan klan naga. Tentu saja, ia tidak berani menyalahkan para naga. Megalosaurus peringkat ke-9 pergi dan memberi tahu seluruh delapan klan teratas tentang masalah ini. Kedelapan Raja Naga terkejut saat mendengarnya, tapi mereka juga memperlihatkan senyuman lucu. Meskipun temperamen Luan bagus, pemikirannya masih terlalu naif. Jika para naga begitu mudah diancam, dan kerjasama antara klan lain dan para naga begitu mudah dihancurkan, mereka meremehkan martabat para naga. Namun, hanya dalam dua hari, kedelapan Raja Naga tidak bisa tertawa lagi. Pada hari kedua, klan Bango Merah kehilangan enam Bango Merah peringkat delapan. Pada hari ketiga, klan Surai Tinggi, klan lain yang bekerja sama dengan naga, kehilangan empat binatang eksotis peringkat delapan dan dua puluh dua binatang eksotis peringkat tujuh. Meskipun tidak ada binatang eksotis peringkat sembilan yang mati, tidak ada klan yang dapat menanggung kematian begitu banyak binatang eksotis peringkat delapan. Terlebih lagi, klan kelas satu dan kelas dua ini tidak memiliki banyak binatang eksotis peringkat delapan. Bagi kedua klan ini, jumlah kematiannya cukup menimbulkan kerugian besar dan berdampak besar pada kelangsungan klan di masa depan. Yang dilakukan Luan adalah memutus keturunan kedua klan tersebut, yang akan menimbulkan kesenjangan di antara mereka. Ketika binatang eksotis peringkat ke sembilan dari kedua klan mati, kemungkinan besar tidak akan ada binatang eksotis peringkat ke sembilan baru yang muncul, yang menyebabkan penurunan atau bahkan kepunahan seluruh klan. Di tempat kejadian, Luan juga memiliki lapisan S yang sangat besar, dan kata-kata yang sama tertulis di atas S. Berita ini tidak hanya menyebar ke para naga, tapi juga ke seluruh klan binatang eksotis yang bekerja sama dengan naga. Segera, semua klan merasakan bahaya. Menghadapi musuh yang datang dan pergi tanpa jejak, semua klan tiba-tiba menjadi gugup. Jika kematian ular Chang Yu surga masih dapat ditanggung oleh ular raksasa peringkat delapan, klan Bangau Merah dan klan Surai Tinggi benar-benar tidak dapat menanggungnya. Mereka langsung menuju ke arah naga. Meskipun mereka tidak berani berselisih dengan para naga, mereka tetap banyak mengeluh. Meskipun naga bisa mengabaikan kedua klan ini dan bahkan menghancurkan mereka, naga tidak bisa melakukannya. Naga pada dasarnya bukanlah klan yang jahat, apalagi begitu naga melakukannya, mereka akan kehilangan semua teman mereka. Pemimpin klan Surai Tinggi, Raja Surai Tinggi peringkat 9, datang bersama klan lain yang bekerja sama dengan naga untuk meminta penjelasan. Isinya sangat sederhana, yaitu membiarkan naga memutuskan kontak dengan tiga klan. Jika bukan karena klan, mereka tidak akan menjadi sasaran Luan, dan mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Mereka tidak bisa menyalahkan naga atas hutang ini, tapi mereka bisa menyalahkan ketiga klan. Bahkan jika sifat masalahnya jelas bagi semua orang, bahkan jika ketiga klan diusir, mereka akan tetap menjadi musuh Luan, dan pihak lain mungkin masih terus membunuh mereka. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada penjelasan atas kerugian kali ini. Faktanya, kerjasama antara naga dan manusia selalu membuat klan ini tidak puas. Itu seperti duri di hati mereka, dan kali ini, mereka harus mencabutnya. Para naga juga sangat tidak berdaya. Mereka tidak pernah menyangka anak ini bisa membuat keributan sebesar itu. Klan lain yang tidak diserang semuanya dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka mungkin yang berikutnya. Di bawah tekanan bersama dari banyak klan, naga tidak bisa berhenti bekerja sama dengan begitu banyak klan binatang eksotis demi ketiga klan. Dan sejauh ini, ketiga klan tersebut belum memberikan informasi berharga apapun tentang Ice Fire Union. Hari itu, para naga memanggil Master Sekte dan Master Sekte dari tiga klan. Master Sekte Surga Tersembunyi Warski, Master Sekte Guang Yu Su Kuming, dan Master Sekte Api Karma Ju Enian. Sekarang, Sekte Surga Tersembunyi hanya memiliki satu guru surgawi tingkat sembilan yang tersisa. Meskipun Sekte Api Karma memiliki dua, mereka pasti terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Di sisi lain, kedua Sekte Guang Yu masih baik-baik saja, dan itu dianggap lumayan. Sulit dipercaya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertiga bertemu setelah meninggalkan aliansi Sekte. Sekarang mereka semua muncul di wilayah naga, ketiganya memasang ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Namun di dunia ini, dengan begitu banyak pengalaman, mudah bagi mereka untuk berpura-pura. Para naga menceritakan kepada mereka bertiga apa yang terjadi. Mereka bertiga terkejut setelah mendengarnya, tapi yang membuat mereka semakin terkejut adalah kata-kata para naga selanjutnya. Aku akan memberimu dua pilihan. Raja Naga Probek Langit membuka mulutnya. Suaranya begitu kental hingga mengguncang pegunungan. Dia berkata, Entah kamu pergi sekarang dan jadilah musuh binatang eksotis kami mulai besok dan seterusnya. Atau Anda memberitahu kami lokasi Markas Besar Aliansi Sekte atau Markas Besar Persatuan APS dalam waktu tiga hari. Kami naga bisa menyelamatkan hidupmu. Tujuh Raja Naga lainnya tidak membantah. Jelas sekali bahwa ini adalah keputusan delapan Raja Naga. Menemukan Markas Besar Aliansi Sekte atau Markas Besar Persatuan APS dalam waktu tiga hari. Apakah ini mungkin? Ekspresi Sukeming dan Jue Nian sangat jelek. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menemukannya, tetapi sekte tersebut tersembunyi dengan sangat baik. Mereka belum menemukan apapun. Menemukan target dalam waktu tiga hari, kecuali keajaiban terjadi. Jika tidak, jika mereka tidak memberikan informasi apapun dalam tiga hari, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hati Sukeming dan Jue Nian bergetar. Saat mereka hendak menentukan pilihan, Warski tiba-tiba berbicara lebih dulu. Saya memilih yang terakhir. Suara Warski terdengar serius. Dia mengucapkan kata demi kata, dalam tiga hari, saya akan memberi Anda informasinya. 2757 Kata-kata Warski mengejutkan Sukeming dan Jue Nian, bukan delapan raja naga. Keduanya memandang Warski dengan kaget. Mereka tidak menyangka Warski akan setuju. Sukeming dan Jue Nian memandang Warski, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa karena mereka tidak mengenalnya. Saat itu, salah satu dari delapan raja naga berbicara. Mata naganya yang besar berkali-kali lebih besar dari mata Warski. Dia menghembuskan nafas naga yang berat dan berkata, apakah kamu memiliki kemampuan? Tentu saja, kata Warski dingin, kalau tidak, mengapa saya bertanya? Delapan raja naga memandang Warski dan mata mereka perlahan menegang. Mereka baru bertemu orang ini beberapa kali, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini berbeda dari dua orang lainnya. Orang ini lebih percaya diri dan percaya diri. Dua lainnya jauh lebih rendah dibandingkan dia. Karena itulah mereka bersedia memberi orang ini kesempatan. Baiklah, tiga hari lagi, kata delapan raja naga, apakah kamu akan bertindak sendiri atau kamu membutuhkan mereka berdua untuk bekerja sama denganmu? Su Kuming dan Juenian gemetar dan memandang Warski dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Warski. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, tetapi mereka berpikir jika Warski bisa memberikan informasi, mereka akan mendapat manfaat darinya. Namun, Warski tidak terlalu memikirkan kedua sekte tersebut. Di matanya, meskipun dia adalah satu-satunya guru surgawi tingkat 9 yang tersisa di sekte langit tersembunyi, kedua sekte ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka memiliki latar belakang dan wilayah yang berbeda. Di mata Warski, kedua orang ini tidak ada bedanya dengan sampah. Sekte langit tersembunyi ku akan bertindak sendiri, jawab Warski langsung dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak ingin ada orang yang menghalangi. Wajah Su Kuming dan Juenian berubah jelek. Parahnya lagi mereka berdua tidak berani marah. Hal yang sama terjadi pada naga dan Warski. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak akan berani melawan Warski. Melihat ekspresi percaya diri Warski, delapan Raja Naga merasa puas. Orang ini tidak terlihat seperti orang yang berbicara tanpa berpikir. Sepertinya dia memiliki informasi dan kepercayaan khusus. Saya harap Anda dapat menyampaikan informasinya dalam waktu tiga hari, kata delapan Raja Naga. Delapan Raja Naga berkata, jika kamu setuju tetapi melarikan diri, yang pertama memburumu adalah Ras Naga. Warski mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah. Setelah itu, mereka bertiga terbang ke kejauhan. Zantian terbang di depan, sementara Su Keming dan Jue Nian mengikuti di belakang. Meskipun Zantian baru saja mengejek mereka berdua, Su Keming masih bertanya dengan cemas, Master Sekte Zan, apa yang bisa kita lakukan? Mengapa kamu tidak membawa serta Sekte Guangyuku? Semakin banyak orang, semakin mudah. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Apikarma saya. Jue Nian buru-buru berkata, kita memiliki peluang lebih baik jika kita bekerja sama. Keduanya berinisiatif mengungkapkan niat baik mereka, namun Warski hanya menoleh dan melirik ke arah mereka. Matanya dipenuhi ketidakpedulian, dan itu hanya sekilas. Warski langsung mempercepat, meninggalkan mereka berdua di dalam debu. Biarpun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Inilah perbedaan kekuatannya. Su Keming dan Jue Nian tidak dapat mengejar ketinggalan, dan mereka tidak memiliki wajah untuk melakukannya. Ketika mereka sampai di susunan teleportasi, Warski sudah tidak ada lagi. Sekte Guangyu dan Sekte Apikarma awalnya adalah musuh. Mereka awalnya mengira bahwa mereka mendapat dukungan dari naga, tetapi sekarang mereka diusir. Kedua keluarga harus menghadapi ancaman binatang aneh secara terpisah, yang membuat hati mereka terasa sangat berat. Keduanya mengaktifkan susunan teleportasi pada saat yang sama, tetapi mereka berhenti pada saat yang sama dan tidak masuk. Su Keming mengertakan gigi dan berbicara lebih dulu, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam kita dan bekerja sama untuk melewati krisis ini. Wajah Juenian menjadi dingin. Bekerja sama dengan Sekte Guangyu sudah melewati batas, tapi tidak peduli seberapa besar batasnya, itu masih lebih baik daripada ancaman kematian. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan napas, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Dengan itu, Juenian tidak memasuki susunan teleportasinya sendiri, tetapi memasuki susunan teleportasi ke Sekte Guangyu bersama Su Keming. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Luan sekali lagi berhasil menyerang suku kelas dua, menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Namun kali ini, dia harus menunggu lebih dari 12 jam sebelum berhasil. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa semua binatang aneh yang bekerja sama dengan naga sudah dalam kewaspadaan tinggi. Tindakannya telah menimbulkan ancaman bagi para naga dan suku lain yang bekerja sama dengan mereka. Dia telah mencapai efek yang diinginkannya. Jika dia terus bertindak paksa, itu akan sangat berbahaya. Ada kemungkinan besar dia akan disergap oleh binatang aneh peringkat 9. Luan tidak akan mengambil risiko ini. Setelah kembali ke rumah, Luan memberitahu Liu Yi tentang hasil operasinya. Faktanya, setelah Luan menyerang ular Yusurgawi pada hari pertama, dia sudah memberitahu keluarganya. Dan tindakan berikut juga disetujui oleh Liu Yi. Kesuksesan Luan Sili berganti membuat rencana awal Liu Yi membuahkan hasil. Sebagai seorang pemimpin dan pengambil keputusan, kemampuan terpenting adalah memprediksi masa depan. Hanya dengan cara itulah mereka bisa menyelesaikan permasalahan dan krisis hingga ke akar-akarnya. Dan dalam aspek ini, kemampuan Liu Yi sangat luar biasa. Dia memberitahu semua sekte, berharap mereka tidak menonjolkan diri dalam waktu dekat. Dia juga dengan tegas melarang semua anggota keluar, tidak memberi kesempatan pada musuh. Liu Yi telah memperkirakan tiga situasi. Yang pertama adalah para naga akan memutuskan hubungan dengan tiga sekte di permukaan tetapi tetap menjaga kontak secara pribadi. Yang kedua adalah mereka benar-benar akan memutuskan hubungan dan bahkan membunuh ketiga sekte untuk mengikat lebih banyak binatang aneh. Yang ketiga adalah akan ada pergerakan besar dalam waktu dekat. Dan dia memperkirakan dalam waktu dekat akan terjadi dalam waktu tujuh hari. Binatang aneh sudah sangat memusuhi manusia. Ras-ras ini tidak akan membiarkan ketiga sekte itu pergi. Dan di bawah tekanan dari banyak pihak, naga juga tidak akan menyinggung begitu banyak ras demi manusia. Jadi ketiga kemungkinan ini adalah yang paling mungkin. Dan di antara ketiga skenario tersebut, skenario ketiga adalah yang paling menyusahkan dan keji. Tidak peduli apa, mereka harus bertahan hidup beberapa hari ini. Liu Yi sangat berhati-hati. Dia bahkan berinisiatif membiarkan Luan terus berlatih di luar dan tidak kembali ke rumah. Tapi Luan juga sangat jelas tentang bahayanya. Jika musuh benar-benar menyerang dan dia tidak ada, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Kontrol ketat dan banyak perpisahan. Aliansi APS tidak dapat ditembus. Tidak akan ada masalah. Aliansi sekte terlihat sama di permukaan, tapi akan selalu ada celah. Bahkan jika guru surgawi tingkat 9 dari setiap sekte sangat mementingkan masalah ini, masalahnya adalah ada terlalu banyak orang di setiap sekte. Bahkan sekte dengan jumlah anggota terkecil memiliki lebih dari 100 ribu orang. Mustahil bagi guru surgawi tingkat 9 untuk mengawasi lebih dari 100 ribu orang pada saat yang sama, apalagi dalam keadaan berpisah. Rencana apapun pasti mempunyai pro dan kontra. Pemisahan akan mencegah sekte tersebut dimusnahkan sepenuhnya, tetapi juga akan memberikan banyak peluang bagi mata-mata. Alasan sebenarnya mengapa Warski berani membuat janji seperti itu adalah karena hari ini adalah hari di mana mata-mata dari setiap sekte akan melaporkan kembali secara berkelompok. Itu juga merupakan hari di mana dia bisa memberikan perintah kepada mata-mata ini. Warski secara pribadi menerima mata-mata ini dan memberi mereka perintah. Ketika mata-mata mendengar perintah tersebut, mereka sangat terkejut karena kali ini mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Apa yang harus dilakukan mata-mata itu sangat sederhana. Mereka harus dengan paksa meninggalkan tempat persembunyian sekte dan mengamati sekeliling untuk memberi tahu para naga tentang lokasi sebenarnya mereka. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka tinggal di sekte, mereka tinggal di ruang bawah tanah. Sekte manapun dengan tegas melarang mereka pergi ke atas tanah. Tujuannya agar lokasi sebenarnya tidak bocor. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Mengonfirmasi lokasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Begitu mereka pergi, itu berarti keberadaan mereka akan terungkap dan mereka tidak akan bisa kembali. Warski tidak membiarkan mereka kembali. Itu juga karena mereka berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Kali ini, sekte surga tersembunyi menggunakan lebih dari separuh mata-mata mereka. Jika gagal, informasi tentang sekte tersebut akan sangat berkurang. Kenyataan membuktikan bahwa operasi Warski tidak hanya membuahkan hasil, tetapi juga sangat sukses. Mata-mata itu mempunyai alasan yang sangat bagus untuk digunakan, dan itu adalah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Begitu mereka mengasingkan diri, mereka tidak dapat diganggu. Menggunakan alasan untuk mengasingkan diri sebelum pergi bisa memberi mereka banyak waktu. Belum lagi tiga hari, bahkan tujuh hari pun bisa. Banyak mata-mata yang ditanam di sekte tersebut adalah guru surgawi tingkat delapan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang yang menyusup ke eselon atas dan bahkan inti. Landasan sekte surga tersembunyi dalam aspek ini tidak sebanding dengan sekte lainnya. Jika tidak, sekte surga tersembunyi tidak akan menerima begitu banyak informasi tentang para tetua yang akan menerobos ke guru surgawi tingkat sembilan. Para tetua yang menyusup ke inti adalah kunci dari operasi ini. Krisis besar akan terjadi dalam dua hari. 2758 Tanggal 30 Maret yang merupakan hari terakhir kedua dari batas waktu tiga hari. Untuk menghadapi kemungkinan krisis, Liu Yi bahkan berpikir bahwa Yue Rong saja tidak cukup aman, jadi dia mengirim setengah dari Master Surgawi level 9 dari Liga Surgawi, yang berjumlah total 10 orang. 10 orang ini sangat dapat dipercaya, dan dengan Yue Rong, meskipun ada bahaya, mereka harus mampu melewatinya. Ini bukan pertama kalinya Yue Rong bertemu dengan orang-orang dari Liga Surgawi. Yue Rong terlahir dengan pesona, dan bahkan para ahli level 9 ini tidak bisa lepas dari pesonanya. Jarang sekali melihat pakar peringkat sembilan tersipu malu di depan umum. Bahkan Patriark Futeng yang bermartabat, Suhe pun sama. Identitas Yue Rong selalu dirahasiakan, dan hanya sedikit orang di Liga Hidup dan Mati yang mengetahuinya. Bahkan anggota inti Liga S dan Api pun tidak mengetahuinya, apalagi Liga Surgawi. Suhe dan yang lainnya hanya berpikir bahwa itu adalah temperamen dan pesona unik Yue Rong, dan bahkan. Suhe memiliki niat untuk mengejar Yue Rong. Namun, Yue Rong tidak tertarik pada orang-orang ini, termasuk Suhe. Yue Rong lebih tertarik pada wanita, dan satu-satunya pria yang menarik minatnya adalah Luan. Pada saat ini, susunan teleportasi di luar pavilion pusat menyala, dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Su Yunyan, yang sedang menuju ke markas besar aliansi Sekte untuk sebuah pertemuan. Su Yunyan dengan cepat memasuki kantor Liu Yi. Saat ini, hanya Liu Yi yang ada di sana. Liu Yi menatap Su Yunyan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang salah dengan Sekte ini? Tidak, Su Yunyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan klan manapun. Liu Yi mengangguk sedikit, tetapi alisnya yang sedikit berkerut tidak mengendur. Dia berkata, kita tidak boleh lengah, atau setidaknya kita harus lebih berhati-hati. Setiap orang perlu berkumpul setiap jam, dan kita tidak boleh membuat kesalahan dalam menghitung jumlah karyawan. Ya, Liu Yi berkata dengan serius. Saat Liu Yi sedang mengatur dan menangani masalah, Luan sedang berkultivasi di pavilion pribadinya. Baginya, berkultivasi secara membabi buta tidak ada gunanya. Yang kurang darinya sekarang bukanlah akumulasi kekuatan, tetapi menemukan arah yang tepat untuk mengatasi kemacetan. Namun, tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang dapat menyentuh hambatan tersebut atau tidak. Setiap upaya membutuhkan banyak waktu. Ini juga mengapa metode terbaik adalah pertarungan hidup dan mati. Seringkali, ketika menghadapi kematian, potensi dalam tubuh seseorang secara otomatis akan memandu jalannya. Sayangnya, dengan kekuatan Luan saat ini, dia bukanlah ancaman bagi mereka yang berada di alam yang sama, tetapi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi pasti akan mati. Tidak ada cara baginya untuk melakukan kontak dengan pertarungan hidup dan mati, jadi dia hanya bisa mencarinya sendiri. Dia telah mencoba banyak jalur, terutama jalur kekuatan berbeda dalam garis keturunannya, tetapi semuanya gagal. Justru karena inilah dia mengalami kebingungan. Kali ini, dia tidak membatasi budidayanya pada garis keturunannya. Sebaliknya, dia fokus pada matanya. Dalam dua bulan sejak dia menembus puncak tingkat delapan, satu-satunya hal yang belum dia coba adalah matanya sendiri. Alasannya sederhana, itu adalah saran dari aliansi Master Lonemun. Aliansi Master Lonemun secara pribadi mengatakan bahwa dia seharusnya tidak terlalu memperhatikan budidaya matanya sekarang. Dia baru bisa benar-benar mulai mengultivasi matanya setelah dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Karena pemahaman aliansi Master Lonemun dalam bidang ini jelas jauh melampaui pemahamannya, Luan awalnya mempercayai saran aliansi Master Lonemun tanpa keraguan. Tapi sekarang, bukan karena dia tidak mempercayai aliansi Master Lonemun, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dua hari ini, dia fokus mempelajari matanya, melepaskan kekuatan untuk melihat apakah dia bisa nami kekuatan khusus. Sejak dia berkultivasi di puncak pencapaian langit, meskipun ada perubahan nyata di matanya, tidak ada kekuatan. Ini tidak masuk akal. Setelah berkultivasi di puncak pencapaian langit berkali-kali, selain apa yang pernah dikatakan oleh aliansi Master Lonemun kepadanya, dia tahu bahwa matanya harus berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Jadi dia akan pergi ke pegunungan dan hutan sekitarnya untuk melihat bintang di malam hari. Pada siang hari, dia memikirkan perubahan pada matanya. Sebenarnya, dia bukannya tidak merasakan perubahan sama sekali. Setelah berkultivasi di puncak pencapaian langit, dia sudah menyadari bahwa mata dan tubuhnya telah berubah. Tapi ini adalah semacam perubahan misterius. Jika menjadi guru surgawi tingkat 9 benar-benar berarti dia dapat menemukan arti sebenarnya dari perubahan tersebut, Luan tidak berpikir bahwa kekuatan baru akan datang kepadanya setelah dia menerobos, karena ini tidak pernah terjadi pada orang lain. Kekuatan tidak akan muncul begitu saja, yang berarti kekuatan di matanya dapat digabungkan dengan semacam kekuatan di tubuhnya untuk menghasilkan kekuatan baru. Setelah banyak pertimbangan, Luan percaya bahwa kekuatan yang paling mungkin bekerja dengan sepasang mata ini adalah Kekuatan ruang. Benar sekali, itu bukanlah empat jenis roda takdir dalam garis keturunannya, tapi kekuatan luar angkasa yang telah dia pelajari dan kuasai. Kekuatan ruang berbeda dari garis keturunan. Itu adalah semacam kemampuan yang ada di dunia nyata. Selama seseorang menguasai misterinya, ia dapat menggunakannya, tetapi tingkatannya akan berbeda. Meskipun Luan belum sepenuhnya memahami algoritma ruang, namun kemampuan yang dikuasainya bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, kecuali klan Yan Sing dan klan Hachiko. Menggabungkan matanya dengan kekuatan ruang atau persepsi ruang adalah arah baru yang coba diambil Luan. Namun, kekuatan luar angkasa adalah sejenis kekuatan misterius. Bahkan lebih luar biasa lagi memadukannya dengan matanya. Mata adalah simbol kekuatan indera spiritual. Mereka bisa melepaskan serangan indera spiritual atau ilusi, tapi tidak ada seorang pun yang mau menggunakan kekuatan asal usul surga atau roda takdir dengan mata mereka. Kekuatan luar angkasa adalah kekuatan murni. Jika digabungkan dengan mata, orang akan menertawakan ketidaktahuan Luan jika mereka mengetahui hal ini. Faktanya, bahkan Luan pun tidak tahu apakah jalan yang dia coba itu benar atau hanya membuang-buang waktu. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Cukup bagus dia bisa memikirkan jalan yang belum dia coba. Luan mencoba berkomunikasi dengan kekuatan luar angkasa dengan matanya, sehingga dia bisa mensimulasikan perasaan di Istana Puncak Pencapaian Langit sebanyak mungkin. Dia menggunakan matanya dan kekuatan ruang pada saat yang sama, berulang kali mencoba menemukan perasaan dan hubungan di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, Luan perlahan menangkap sedikit perasaan. Perasaan itu membuat Luan merasa luar biasa. Ada ilusi bahwa dia telah kembali ke Istana Puncak Pencapaian Langit. Tapi ada ilusi lain yang lebih besar, yaitu seolah-olah dia telah kembali ke Puncak Menara Yansing. Luan tidak akan pernah melupakan apa yang dilihatnya di Puncak Menara Yansing. Dia bergerak maju di alam semesta luas yang tak berujung dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bintang-bintang besar bahkan bisa melewatinya. Alam semesta yang luas tidak ada habisnya dan sangat sunyi. Saat ini, matanya terpejam, tetapi dia bisa melihat gambaran aslinya. Kelima indranya sepertinya tidak ada di dunia ini, melainkan di alam semesta yang luas. Pada awalnya, Luan terkejut dengan perasaan ini, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan membiarkan dirinya membenamkan dirinya sepenuhnya di alam semesta yang luas ini. Dia menggunakan seluruh tubuh dan pikirannya untuk memahami alam semesta yang luas, untuk merasakan perasaan misterius ini, untuk memahami makna sebenarnya yang tidak diketahui. Dengan mata tertutup, mata Luan menjadi semakin gelap. Dia sangat pendiam, dan hanya ada sedikit cahaya biru yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Kekuatan cahaya ini tidak kuat, tapi lebih dalam dari cahaya biru di masa lalu, samar-samar memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Namun, Luan tidak dapat mempertahankan persepsi misterius ini lama-lama. Bahkan jika dia merasa bahwa apa yang dia alami masih jauh dari cukup, bahkan setetes air pun di lautan, dia tidak dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Akhirnya, alam semesta yang luas lenyap sepenuhnya, dan bahkan cahaya biru di sekitar Luan berangsur-angsur menghilang. Luan perlahan menghela nafas dan membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah kandil di meja samping. Tubuh Luan langsung bergetar. Tempat lilin ini ia nyalakan saat datang untuk bercocok tanam, dan lilin ini terbuat dari bahan khusus yang dapat menyala lebih dari 24 jam. Sekarang, hanya bagian bawahnya yang tersisa, dan hampir terbakar abis. Kok lama sekali? Luan tercengang. Dia jelas merasa bahwa kurang dari dua jam telah berlalu, bagaimana satu hari berlalu. Luan bahkan khawatir dia mungkin salah mengingatnya. Dia segera ingin bangun dan meninggalkan ruangan untuk menanyakan waktu kepada orang lain. Namun, saat dia hendak bangun, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berbalik untuk melihat ke pintu. Tok-tok. Ada ketukan di pintu, dan ini sangat mendesak. Luan tahu bahwa itu adalah suanger yang berdiri di luar, dan dia langsung menghilang dan datang ke pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat ekspresi panik suanger. Apa yang salah? Sebuah firasat buruk segera muncul di hati Luan, dan dia segera bertanya, apa yang terjadi? Namun, suanger bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan dan langsung berkata, suamiku, cepat pergi ke pertemuan. Saudariyi sedang menunggumu. 2759. Suara mendesing. Di pavilion pusat, sesosok tubuh langsung muncul. Itu adalah Luan. Pada saat ini, anggota klan Lu yang lain semuanya ada di sini. Bahkan Yue Rong, Suhe, dan para tetua inti lainnya dari aliansi APS semuanya ada di sini. Kantor besar ini menjadi ramai. Melihat begitu banyak orang, hati Luan menjadi lebih berat. Terutama ketika Luan menyadari suasana hati Liu Yi yang berat, hatinya hancur. Liu Yi jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Sepertinya sesuatu telah benar-benar terjadi. Apa yang salah? Luan segera datang ke depan Liu Yi dan bertanya. Liu Yi mengerutkan kening. Dia tenggelam dalam pikirannya dan tidak menjawab. Si cantik yang tahu bahwa Liu Yi sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berkata untuknya, baru saja, aliansi sekte mengirim berita bahwa empat sekte diserang pada saat yang sama. Selain itu, lebih dari satu sekte yang diserang. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Luan bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Empat sekte diserang pada saat yang sama. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Kemungkinan besar ini adalah kebocoran skala besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, aliansi sekte telah meminta semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte untuk menghadiri pertemuan. Mereka juga ingin kita segera pergi, kata si cantik yang dengan cepat. Tubuh Luan bergetar. Dia segera menatap Liu Yi dan berkata, kalau begitu aku pergi sekarang. Tunggu. Saat Luan hendak berbalik, Liu Yi segera berbicara dan menghentikan Luan. Luan segera berhenti dan menatap Liu Yi. Dia berpikir bahwa Liu Yi ingin memberitahunya sesuatu. Kamu tidak boleh pergi? Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan tegas, aku akan pergi. Tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat bertanya, mengapa? Tidak ada alasannya. Liu Yi memandang Luan. Nada suaranya benar-benar tidak bisa dibantah. Ini biasanya nada yang digunakan Liu Yi saat memberikan tugas kepada bawahannya. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan nada ini dengan Luan. Luan memandang Liu Yi dan benar-benar tercengang. Tidak hanya Liu Yi, semua orang di ruangan itu juga tercengang. Tidak ada yang tahu mengapa Liu Yi tiba-tiba memperlakukan Luan dengan sikap seperti itu. Suamiku, tunggu kabarku di sini. Aku akan mengirim seseorang kembali nanti. Aku masih membutuhkan suamiku untuk memimpin operasinya. Liu Yi berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, tidak seorang pun boleh bertindak gegabuh. Jika tidak, mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Dengan itu, Liu Yi segera menoleh untuk melihat Su Yunyan dan berkata, keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, Liu Yi segera mengangkat tangannya untuk membuka mantra teleportasi dan memimpin untuk masuk. Su Yunyan bergegas mengikutinya. Tak lama setelah itu, susunan teleportasi menghilang dari kantor. Setelah Liu Yi dan Su Yunyan pergi, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Meski ada begitu banyak orang yang berdiri di sini, mereka hanya bisa saling memandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Liu Yi dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Liu Yi harus memiliki pemikiran dan keputusannya sendiri. Namun, dia tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya. Setelah beberapa tarikan napas, orang-orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mereka semua menebak mengapa sekte itu diserang begitu tiba-tiba. Luan dan ke-6 wanita itu duduk. Ke-6 wanita itu memandang Luan. Mereka ingin membujuk Luan agar tidak terlalu banyak berpikir. Namun, mata Luan dalam dan wajahnya serius. Ke-6 wanita itu tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mereka hanya bisa menunggu kabar Liu Yi di sini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tanggal 31 Maret hari terakhir bulan Maret. Tengah malam. Di suatu tempat di bawah tanah 8 benua kuno, markas besar persatuan sekte. 29 pemimpin dari 28 sekte dan Ice Fire Union telah tiba di ruang konferensi. Kedatangan Liu Yi tidak dianggap terlambat. Butuh 10 napas penuh setelah kedatangannya agar semua orang bisa tiba. Namun, ketika 28 master sekte dan master sekte menemukan bahwa Liu Yi dari persatuan APS yang datang menggantikan Luan, mereka tidak bisa menahan cemberut. Bukan karena mereka meremehkan Liu Yi. Sebaliknya, mereka membutuhkan Liu Yi untuk mengambil keputusan. Namun, masalahnya adalah Luan adalah pengendali sebenarnya dari Ice Fire Union. Dalam keadaan darurat yang besar, dia harus datang. Luan dan Liu Yi sering muncul bersama. Kali ini Luan tidak datang, yang membuat banyak orang curiga. Namun, keadaan darurat lebih penting. Tidak ada yang akan membuang waktu untuk Luan saat ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan situasinya. Segera, empat sekte yang mengalami masalah tersebut melaporkan situasinya. Mereka adalah sekte Seribu Cahaya, sekte Langit Aneh, sekte Surgawi, dan sekte Langit Besar. Itu benar. Empat sekte yang diserang semuanya adalah sekte. Tak satu pun dari mereka berasal dari keluarga besar. Sebenarnya hal itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Bagaimanapun, keluarga besar mengandalkan warisan garis keturunan mereka. Selain itu, mereka memiliki persyaratan yang tinggi untuk kemurnian garis keturunan. Mereka tidak hanya tidak merekrut murid, tetapi mereka juga tidak mengizinkan orang luar menikah. Oleh karena itu, kecuali mereka dapat menghasut anggota internal keluarga, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasukkan mata-mata ke dalam keluarga. Namun, itu berbeda untuk sekte-sekte tersebut. Sekte merekrut talenta dari seluruh dunia. Jadi, terlalu banyak peluang untuk menyelinap masuk. Wang Hong, master sekte dari Seribu Cahaya Sekte, adalah orang pertama yang berbicara. Wajahnya tergesa-gesa. Baru saja, dua tempat persembunyian kami diserang. Korbannya banyak. Kurang dari satu dari sepuluh orang yang selamat. Menurut perhitungan awal, jumlah korban tewas setidaknya dua ribu. Mokiliang, master sekte dari Sekte Langit Aneh, juga berbicara. Saya berharap jumlah korban tewas sekitar seribu tujuh ratus. Namun, banyak hewan eksotik di penangkaran juga mati atau hilang. Sun Sangjing, master sekte dari Sekte Surgawi, mengikuti. Kami diserang di tempat alkimia. Dua ratus orang tewas. Pada saat yang sama, kami kehilangan sejumlah besar tungku dan material alkimia. Bahan-bahan ini menyumbang seperempat dari inventaris kami. Cheng Zuo, master sekte Langit Agung, adalah orang terakhir yang berbicara. Dia segera berkata, tiga dari tempat persembunyian kami diserang. Jumlah korban tewas lebih dari empat ribu. Mendengar kata-kata dari empat master sekte, hati semua orang menjadi semakin berat. Pada akhirnya, ia tenggelam ke dasar lembah. Dengan jumlah korban yang begitu besar, bahkan jika orang yang meninggal tidak semuanya adalah guru surgawi di atas level enam, jumlah korban tewas delapan ribu orang terlalu menyakitkan bagi mereka. Siapa yang menyerang? Huang Ding, master sekte dari sekte bumi besar, segera bertanya, apakah itu tiga sekte atau binatang eksotik? Itu adalah binatang buas yang eksotik. Wang Hong segera berkata, orang-orang yang melarikan diri memberitahu kami bahwa itu adalah binatang eksotis. Mereka tidak melihat manusia. Sama untuk kita. Tiga master sekte lainnya langsung setuju. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Namun, meski tidak ada orang yang membelot dari ketiga sekte tersebut muncul, mereka yakin ketiga sekte tersebut terlibat dalam memberikan informasi tersebut. Kalau tidak, bagaimana binatang eksotik itu bisa mengetahui lokasi spesifik dari begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Dan pada saat yang sama. Sekarang, kita punya dua pilihan. Moche, master sekte dari sekte pemakan surga, dengan cepat berkata, pilihan pertama adalah segera melakukan serangan balik. Binatang buas eksotik yang menyerang seharusnya belum pergi. Kita bisa pergi sekarang dan membalas dendam. Tentu saja operasi ini memiliki risiko. Moche berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan besar pihak lain mempunyai jebakan yang lebih besar menunggu kita. Mereka menunggu kita menyerang dan menangkap kita semua dalam satu gerakan. Hal yang paling mencurigakan tentang operasi binatang eksotik ini adalah mereka benar-benar membiarkan manusia hidup. Jika binatang eksotis level 9 menyerang, tidak ada yang bisa kembali. Artinya, kemungkinan besar musuh akan mengambil inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Tujuan mereka adalah untuk memancing kita keluar. Mendengar ini, semua orang menganggup dengan berat. Mereka juga memikirkan hal ini. Setelah binatang eksotis level 9 menyerang, para tetua dan murid tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini kemungkinan besar adalah niat pihak lain. Pilihan kedua adalah memperkuat pertahanan dan bahkan segera merelokasi jika binatang buas eksotik itu melancarkan serangan lanjutan. Moche dengan cepat berkata, saya terus merasa bahwa operasi binatang buas eksotik itu belum berakhir. Kita harus menghindari lebih banyak kerugian. Tentu saja, ini hanya pendapat saya. Apakah ada orang lain yang punya pemikiran lain? Moche dengan cepat berkata, atau apakah keempat Master Sekte ingin mengatakan sesuatu? Semakin tidak terduga situasinya, mereka harus semakin tenang. Master Sekte dan Master Sekte ini secara alami memahami hal ini. Keempat Master Sekte yang menjadi korban tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan terbaik. Keempat Master Sekte merasa frustrasi dan tidak dapat memikirkan apapun untuk dikatakan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Yang lain semua setuju untuk membiarkan Sekte tersebut pindah. Namun, di antara semua orang, hanya satu orang yang tidak berubah pikiran. Itu adalah Liu Yi. Master Sekte Bumi, Huang Ding, segera menyadari hal ini. Bagaimanapun, Liu Yi sangat cerdas. Dia telah mengamati Liu Yi untuk melihat apakah dia punya pendapat. Melihat ekspresi serius dan keheningan Liu Yi, dia segera bertanya, Tuan Aliansi Liu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Saat hal ini dikatakan, Allah segera menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat Liu Yi, menunggu pendapat wanita ini. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan napas, dia berkata, Saya sarankan. Kita memanggil semua guru surgawi tingkat 9 ke sini. 2760. Semua master surgawi tingkat 9 dipanggil. Mendengar kata-kata Liu Yi, 28 master sekte dan master sekte gemetar dan memandang wanita ini dengan heran. Setiap kali wanita ini mengatakan sesuatu, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa Liu Yi mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sebaliknya, Huang Ding sangat mementingkan kata-kata Liu Yi dan dengan cepat bertanya, Tuan Aliansi Liu, apa maksudmu? Persis seperti arti harfiahnya. Liu Yi memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai alasan mereka melakukan ini, tidak sulit untuk mengetahuinya jika Anda memikirkannya dari sudut pandang naga. Coba pikirkan dari sudut pandang naga. Semua orang menarik nafas dalam-dalam lagi dan semakin mengerutkan kening. Saat ini, setiap nafas sangatlah berharga dan mendesak. Liu Yi tidak membutuhkan mereka untuk berpikir dan dengan cepat berkata, operasi ini pasti dibocorkan oleh ketiga sekte. Naga berkoordinasi dan melancarkan serangan terhadap aliansi sekte kami. Dari sudut pandang kami, kematian banyak orang memang merupakan hal yang sangat serius. Namun, di mata para naga, kematian begitu banyak orang tidak ada gunanya bagi mereka. Bagi para naga, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati manusia. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah tulang naga di tubuh Luan. Liu Yi berkata, Terakhir kali, sekte langit tersembunyi menangkap master sekte Wang dan tidak bisa memaksa Luan keluar. Mereka juga harus sangat jelas bahwa Luan masih tidak bisa keluar di bawah ancaman seperti itu. Namun, masalahnya adalah mereka tetap memilih untuk melakukan hal tersebut. Jika tidak ada tujuan lain, operasi ini hanya dapat dianggap sebagai peringatan bagi para naga. Ini hanya dapat digambarkan sebagai kegagalan total. Hanya ada dua tujuan lainnya. Liu Yi mengangkat dua jari dan berkata, yang pertama adalah memancing harimau menjauh dari gunung. Pada saat yang sama, mereka mengalihkan perhatian kita dan menyerang aliansi APS untuk menangkap Luan. Setelah mendengar ini, hati para master sekte dan master sekte segera menegang. Bukankah Luan berada dalam bahaya? Liu Yi tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan dengan cepat berkata, yang kedua adalah mengancam lebih banyak orang. Jika satu pemimpin sekte Wang tidak cukup, mereka mungkin harus menangkap lebih banyak orang. Namun, jika mereka menyerang suatu sekte sendirian, mereka pasti akan memperingatkan musuh dan menyebabkan pemimpin sekte lainnya bersembunyi. Dengan kata lain, mereka harus mencari kesempatan untuk mengumpulkan setidaknya sebagian besar pemimpin sekte dan pemimpin sekte, dan kemudian, membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Mata Liu Yi sedikit menyipit saat dia berkata, dengan master sekte dan pemimpin sekte ini sebagai ancaman, kemungkinan besar kita akan berhasil memaksa Luan keluar. Semua orang memandang Liu Yi dengan kaget. Jika ada kesempatan seperti itu, bukankah? Sekarang, lakukan serangan yang tampaknya besar, biarkan semua sekte menyadari pentingnya berkumpul bersama, dan kemudian tangkap mereka semua dalam satu gerakan. Tapi bagaimana mereka tahu di mana kita berada? Moche langsung bertanya. Penyembunyian tempat ini bahkan lebih buruk daripada markas berbagai sekte. Liu Yi memandang Moche dan berkata, kami tidak hanya bisa datang, tetapi para tetua inti dari berbagai sekte juga bisa datang. Selama salah satu tetua inti adalah mata-mata dari salah satu dari tiga sekte. Menurut Anda akan sulit menemukan tempat ini. Semua orang menghirup udara dingin lagi. Bukannya mereka tidak percaya bahwa tetua inti adalah mata-mata dari salah satu dari tiga sekte. Bahkan sekte Guangyu mampu menempatkan guru surgawi tingkat 9 di gerbang gunung untuk menjadi wakil pemimpin sekte. Dengan kemampuan sekte langit tersembunyi, sangat mungkin bagi seorang tetua inti untuk menyelinap masuk. Sebenarnya Liu Yi memiliki kemungkinan ketiga yang tidak dia sebutkan, yaitu rencana binatang aneh itu untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Binatang aneh itu bisa menggunakan ini untuk memaksa Luan keluar untuk rapat. Dengan cara ini, mereka tidak perlu membuang tenaga dan bisa langsung menangkap Luan. Mereka juga bisa dengan mudah menangkap semua manusia dalam satu gerakan, yang merupakan rencana sempurna untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Karena itu pula Liu Yi tidak mengizinkan Luan datang. Pada saat ini, bahkan ada pil ramuan di telapak tangannya yang terkepal rat. Itu adalah pil racun. Jika dia benar-benar menebak rencana para naga, maka orang yang menyerang tempat ini pastilah bukan klan kelas satu biasa. Itu pastilah para naga itu sendiri. Ketika mereka menyadari bahwa Luan tidak ada, mereka pasti akan menangkapnya dan menggunakannya untuk memaksa Luan keluar, seperti bagaimana Ye Fire Sek menangkap Yang Mu. Dia tidak bisa melibatkan Luan dan tidak bisa membiarkan Luan berada dalam bahaya karena dia. Untuk ini, dia sudah bersiap untuk mati. Kalau memang begitu, kenapa kita tidak segera mengakhiri pertemuannya dan segera berpisah dari sini? Pemimpin Sekte Suancong, G yang buru-buru berkata, dengan cara ini, kita dapat sepenuhnya menghancurkan rencana binatang aneh itu dan membuat usaha mereka sia-sia. Membuat usaha mereka sia-sia. Semua orang segera melihat ke arah G yang memang benar, mundur adalah ide yang bagus, tetapi bagaimana jika tebakan Liu Yi salah? Bukankah itu berarti membuat aliansi Sekte terpuruk? Bagaimana mungkin wajah mereka masih tersisa? Terlebih lagi, binatang aneh itu telah membunuh 8.000 orang, bagaimana bisa dikatakan usaha mereka sia-sia? Namun, jika mereka melawan, mereka akan berada dalam bahaya. Jika mereka tidak melawan, mereka juga akan berada dalam bahaya. Pilihan terbaik memang segera mengakhiri pertemuan. Liu Yi sangat jelas tentang hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Sekte Suancong adalah Sekte dengan budaya kepentingan pribadi yang kuat. Liu Yi berharap G yang memberikan saran seperti itu. Meskipun Huang Ding merasa kehilangan muka, dia masih mengertakkan gigi dan segera berkata, apa yang dipikirkan semua orang. Bagi yang setuju untuk mengakhiri pertemuan, angkat tangan. Jika lebih dari separuh Anda setuju, kami akan segera mengakhiri pertemuan. Tubuh semua orang gemetar saat mendengar ini. Mereka saling memandang dengan mata berat. 28 Sekte, ditambah persatuan es dan api, berarti mereka hanya membutuhkan 15 orang untuk mengangkat tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada 4 orang yang ditakdirkan untuk tidak mengangkat tangan. Keempat orang ini adalah pemimpin Sekte dari 4 Sekte yang diserang. Mereka lah yang terluka. Pada saat ini, mereka pasti tidak ingin aliansi Sekte membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, apa gunanya bergabung dengan aliansi Sekte? Jika keempat orang ini tidak mengangkat tangan, hal itu akan memberikan tekanan lebih besar kepada semua orang dan mempersulit orang lain untuk mengangkat tangan. Saat Huang Ding selesai berbicara, pemimpin Sekte Suancong, G yang, segera mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Keempat pemimpin Sekte memandang G yang dan mengerutkan kening. Mata mereka dipenuhi ketidakpuasan dan bahkan kemarahan. Namun, G yang tidak peduli. Sejujurnya, banyak orang yang hadir berharap mereka tidak tahu malu seperti G yang. Ini karena mereka juga ingin mengangkat tangan. Namun, mereka tidak bisa melakukannya karena harga diri mereka. Hal ini terutama terjadi pada Sekte yang berada di pihak yang sama dengan 4 Sekte. Tiga napas setelah G yang mengangkat tangannya, tidak ada yang mengangkat tangannya. Namun, pada hembusan napas keempat, seseorang mengangkat tangannya. Bukan orang lain selain Liu Yi. Semua orang segera melihat ke arah Liu Yi. Tindakan Liu Yi berbeda dari yang lain. Sangat mungkin dia bertindak rasional. Itu benar. Liu Yi bertindak rasional. Dia tidak ingin mati. Dia belum hidup sampai akhir dari Janji 10 tahun. Dia masih bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Masa depannya bersama Luan baru saja dimulai. Dia ingin berada di sisi Luan selama mungkin. Karena Liu Yi mengangkat tangannya, itu berarti 4 Sekte lainnya di sisi yang sama juga akan mengangkat tangannya. Benar saja, Yan Xi, Li Tang, Su Chen, dan Yan Tian Xing semuanya mengangkat tangan. Namun, meski terlihat 6 orang sudah angkat tangan, itu masih jauh dari cukup. Sekte Langit Besar berada di Kam Sekte Pemakan Surga. 3 dari 5 Sekte di Kam ini adalah Sekte 100 Senjata, Sekte 3 Kaisar, dan Sekte Jenderal Ilahi. Sekte Surgawi berada di Kam Sekte Tanah Besar, yang juga merupakan salah satu dari 5 Sekte. Sekte Cahaya Segudang dan Sekte Keajaiban Langit berasal dari 2 faksi yang berbeda, dan mereka tidak berada dalam faksi yang sama. Tidak banyak Sekte yang bisa seperti Sekte Suancong, meskipun mereka berada di faksi yang sama. Jika keempat Master Sekte ini tidak mengangkat tangan, akan sulit bagi yang lain untuk melakukannya. Waktu menemui Jalan Buntu, jumlahnya tertahan di angka 6 dan tidak bertambah. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, jika itu masalahnya, tidak perlu mengabaikan pertemuan itu. Namun, kata-kata aliansi Master Liu masuk akal. Begitu naga menyerang di sini, kita tidak akan cukup. Yang terbaik adalah menelpon semua Master Surgawi tingkat 9 di sini. Tapi, jika para naga menyerang dengan kekuatan penuh, kita tidak akan menjadi lawan mereka meskipun kita semua datang. Kita bahkan mungkin akan musnah, kata Moche dengan sungguh-sungguh. Dengan orang-orang kami dan orang-orang dari Liga Surgawi, kami bisa memiliki sekitar 100 orang, kata Huang Ding. Jika naga menyerang dengan kekuatan penuh, jumlah mereka tidak akan melebihi kita. Jika mereka semua menyerang, kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Jika tidak, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatan untuk melarikan diri. Moche sedikit mengangguk. Berbagai pemimpin sekte berdiskusi dan dengan cepat setuju untuk memanggil semua guru Surgawi tingkat 9 ke sini. Tidak ada satupun yang tertinggal. Terima kasih telah menonton!